3 Bulu kodak akan berbang dan mencari badang dan jubah kebunan hijau Kemudian menunjukkan tempat itu kepada sahabatnya Binatang yang pertama datang di bawah pohon di hati adalah hijau dan musang Lama sekali mereka menunggu, kedua temannya belum yang ada di jubah lain di rumah di jubah Artinya biasanya ada yang mencari kebunan hijau Bulu kodak yang mencari kebunan hijau Saat hijau dan musang sedang mencakapkan tempatnya Dari kejauhan terdengar suara gagah tertahu-tahu Tau-tau-tau Turah-tura tidak ada di tempat Anak ada yang mencari kebunan hijau Aku mencari kebunan jubah ulangi Mari agar tidak mencari kebunan hijau Aku akan kembali mencari kebunan hijau Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Hampir satu jam lamanya dia tetap-tetap di atas lembah itu Tetapi dia tidak melihat kurang-kurang Pada saat burung gagak hampir tiba-tiba mencari sahabatnya Tiba-tiba tampak satu titik kecil di tengah sawah Dia segera membelokkan haluan menuju titik itu Setelah dibetak, ternyata tampak seorang lagi-lagi sedang menggendong sesuatu Gagak tertarik, itu berupa dari perangkat Burung gagak semakin ingin tahu isi jarang yang telah didikat dengan rapi itu Dia pun terbang berdekat mendekati laki itu Alangkah terkejut hatinya melihat setelah berdikat Tapi bura-bura bersemangat dari setelah-setelah di pembentara itu Tanpa pikir panjang, burung gagak segera tetap menemui kedua sahabatnya Kijang dan Musang Mereka telah menunggu di dekat batu besar dengan sungai Dijagak juga bersatu dengan terpokok-pokok Apa yang terjadi pada bura-bura Menelam, sama tiba Apa yang terjadi pada bura-bura Penaturan di tempat bura-bura Bagaimana Pak Kipai Tia? Bukan sama yang luas itu Bukur-bukuran di tempat dengan di jaring perangkat Dan di jaring perangkat dengan sungguh Kemudian ke arah-penggara Kira-kira akan berdikasi jalan di sungai selatan Karena tidak ada jaring-jaring sejaring di sungai selatan Begitu kumpur itu lewat akan langsung keselam Kumpur itu biasanya membuat senjata Enak saja dia membutuhkan dengan senjata Enak saja dia membutuhkan dengan senjatanya Einak saja, kumpuran itu berlaku dengasi yang lain Kamu jangan luka jika menjadikan perihunan Dan apapun, benar-benar sarapan Jika kamu cinta pada bura-bura Jika kamu cinta pada bura-bura Jika kamu cinta pada bura-bura Kita harus lupa, kita harus sampaikan Agar bura-bura bisa lepas Dan sepupur itu Dan sekarang kita impian nelam lagi Ayo kita bermusyawara membutuhkan beruntungan untuk menolong kurang-kurang Ketika jenapan itu berdua pikiran untuk menolong kurang-kurang Setelah bermusyawara atau nama, mereka berdua berangkat ke selatan untuk mengaku siasat Kijang dan gagah siap di badang dekat sungai Sedangkan kusang bersembunyi di semak cuak, buka kebanyakan yang akan dikutsu edukis pemburu Beberapa saat lamanya, kijang dan gagah beruntung Buculah si pemburu Burung gagah berteriak ras-rasi, lalu pura-pura menyerang kijang Kijang melompat ke sana kemarin untuk menjari serangan gagah Si pemburu sangat tertarik dan melihat gagah berkelahi dengan kijang Pikirannya, wah kijang yang disusaha bertanggungan gagah itu berdua sekali Berapa saat lamanya, kamu dimakan Pada saat berkelahi itu, dia pasti melalui pemburu yang sudah tertarik Pemburu menetakkan gengokannya ke tangan di sebelah itu Mengingatkan, dia sudah masih selas-sela yang tumbuh di situ Dia mengingatkan kijang dan gagah di gigang yang sedang berkelahi ke dalam gagah Setelah terdekat, kijang melompat dan gagah berkelahi ke tangan di sebelah itu Ketika pemburu itu sedang berusaha mendekatkan kijang, kusang terluar dari kesempatannya Dan memiliki ke tangan yang tadi dilintakan pemburu Dengan gini yang tajam, kusang dapat memutuskan dari yang mengingat kura-kura Dalam beberapa menit sekadar, surah-surah sudah bebas Terima kasih ya, teman-teman karena sudah melalui pemburu Cepat sempurkan diri di dalam sumai dan kita masuk tangkap lagi Dengan cepat, kura-kura berlari dan masuk ke dalam sumai Sementara itu, kusang segera masuk ke dalam memutus balung bergeri sambil memulikkan penyari Mendengar suara kusang yang kucing dan nyari begitu Kijang dan gagah mengerti bahwa kura-kura sudah bebas dan nyaman Burung gagah pun terbang ke udara sambil berkauh kemira Sedangkan kijang, segera melalui kisang dan menuju semak berkembang Pemburu itu kendaraan Karena kekenalian, kisang dan gagah selesai terbaik ada yang bergerak Kemudian, dia mengambil kura-kura yang tadi ditangkapnya Betapa terkejut hatinya, karena ia hanya menemukan jaring perangkap yang koyak Kesimpulan dari cerita ini adalah Cerita ini termasuk sabaya karena mengertiakan kehidupan binatang Dan bisa berbicara seperti manusia Cerita ini menarik karena berisi pelajaran tentang pentingnya persahabatan Dan penuh kesetiaan dan kekompatan Banyak kesulitan hidup yang tidak bisa dipecahkan di dunia Tetapi dapat diselesaikan dengan baik setelah bantuan para sahabatnya Oleh karena itu, kita pertemuan berbanyak sahabat Serta kita menolong orang lain Sekian penampilan dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih